Sebuah rumah di Jalan Akasia, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada selasa 8 Februari siang, tiba-tiba terbakar dan nyaris menghanguskan seluruh bangunan. Belum diketahui penyebab pembakaran yang terjadi, saat sebagian penghuninya berada di tempat, polisi kini masih melakukan penyelidikan. Kepulan asap disertai kobaran api tiba-tiba muncul dari sebuah rumah warga di Jalan Akasia, Kelurahan Panarung, Kecambatan Pandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa Siang. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung datang ke lokasi dengan menerujunkan beberapa unit mobil damkar untuk memadamkan kobaran api. Warga sekitarnya mengetahui kejadian tersebut sempat panik, karena lokasi rumah yang terbakar jaraknya cukup dekat dengan rumah mereka. Sementara penghuni rumah berupaya menyelamatkan barang-barang miliknya. Beruntung kobaran api dapat dipadamkan petugas, dibantu tim relawan serta warga setempat, sehingga api tidak sampai melalap seluruh bangunan rumah. Yang jelas itu bagian belakang yang terbakar, diterima informasi tadi jam 1 lewat 15 menit. Ini rumah apa itu? Rumah. Rumah ya? Rumah. Pas kejadian, penghuni rumah ada di dalam? Ada. Ada? Berapa orang, Pak, pas kejadian? Nggak tahu lagi. Yang jelas ada, terus tetangga juga yang dekat. Meski mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah, namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran, petugas kepolisian telah memintai keterangan beberapa orang saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan. Terima kasih.